Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan Bagaimana sih cara mencari pecahan desimal dari pecahan biasa 5 per 20 Kita langsung saja silahkan diperhatikan Sebelumnya kalian harus ingat bahwa apabila ada sebuah pecahan desimal 1 angka di belakang koma 0,2 1 angka di belakang koma 0,7 0,8 1 angka di belakang koma Ini pasti per 10 Pecahan biasanya pasti per 10 0,2 2 per 10 0,7 7 per 10 0,8 berapa? 8 per 10 Kemudian apabila ada 2 angka di belakang koma 0,25 0,65 0,17 Nah ini 2 angka di belakang koma semua ya Ini pasti pecahan biasanya per 100 0,25 25 per 100 0,65 65 per 100 0,17 17 per 100 Paham? Nah di soal ada 5 per 20 5 per 20 Yang paling mudah kita jadikan 10 per 100 Kita jadikan serah Terus kenapa kok dijadikan 10 lebih susah? Karena kan tinggal dibagi 2 Kak 5 dibagi 2 Jadinya ada koma-komanya Ya kan? Sehingga untuk lebih mempermudah kita kali 5 menjadi 100 Ketika penyebut dikali 5 Maka pembilangnya juga harus dikali 5 20 kali 5 100 5 kali 5 25 25 per 100 Per 100 berapa angka di belakang koma? Ada 2 25 per 100 Sama nih Ya kan? Berarti 0,25 2 angka di belakang koma Sehingga pecahan desimal dari 5 per 20 adalah 0,25 Mudah bukan? Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham silahkan ulangi lagi videonya Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh